kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke di video kali ini disini saya akan memperlihatkan Redmi Note 8 Pro yang sudah di unlock GPU settingnya nah disini kita lihat SoC dengan Helio G90T ternyata bisa ya enggak harus Snapdragon seperti itu asalkan tutorialnya tepat seperti itu ya Nah di sini kita lihat ya karena saya sudah unlock untuk set editnya dengan menggunakan LADB jadi teman-teman itu pertama harus unlock dulu set editnya menggunakan LADB dengan menggunakan script Nah ya seperti itu tutorialnya saya sudah buat lengkap di teman-teman bisa nanti cek saja linknya di deskripsi ini dia temen-temennya GPU tuner switch sebelumnya ini enggak bisa atau enggak ada jadi kita buat terlebih dahulu ya di paling atas di sini nah tanda plus add new setting Nah itu kita masukkan GPU tuner switch kemudian ubah menjadi true Nah di sini saya menggunakan LADB nya LADB nya disini menggunakan versi 1.3.1 nah ini yang bekerja teman-teman seperti itu ya nanti seperti biasa kita konekkan LADB dengan debugging nerkabel Nah itu yang penting kalau itu sudah terkoneksi lagi kemudian memasukkan script Nah itu udah pasti bisa nah ini dia teman-teman ini sudah masuk di game turbo nya Redmi Note 8 Pro dan disini sudah ada ya untuk GPU setting cuman di paling atas disitu enggak terdeteksi ya dengan menggunakan GPU apa Nah kalau misalkan di Snapdragon kan terdeteksi GPU Adreno ya untuk Snapdragon Nah kalau di MediaTek tepatnya di Helio G90T di Redmi Note 8 Pro ini menggunakan Mali G76 kalau nggak salah Nah di sini juga saya sudah menggunakan versi MIUI terbaru di Redmi Note 8 Pro yaitu MIUI 12.5.3 pastinya Android 11 kalau misalkan tidak menggunakan Android 11 itu tidak ada debugging nerkabel Nah itu perlu diingat bagi teman-teman di sini pengguna Redmi Note 8 Pro itu harus menggunakan Android 11 atau sudah menggunakan versi MIUI terbaru ya kalau misalkan mau diaktifkan GPU settingnya Nah di sini untuk aplikasi security atau aplikasi keamanan di Redmi Note 8 Pro ini saya sudah versi 5.5.1 dan ini sama seperti di Poco X3 Pro teman-teman ya seperti itu ini udah keren banget pokoknya ya Oke jadi kesimpulannya di Redmi Note 8 Pro ini kita bisa aktifkan GPU setting Nah dengan tutorial yang tepat tentunya Nah biasanya di sini teman-teman ini kesulitan untuk mengkoneksikan antara debugging nerkabel dan juga aplikasi LADB-nya Nah aplikasi LADB-nya di sini saya sarankan menggunakan versi 1.3.1 ya Nah versi itu bisa teman-teman dipakai Oke nah ya jadi kalau misalkan ada yang bertanya Bang kalau di Redmi Note 8 Pro bagaimana Nah di sini jawabannya bisa asalkan teman-teman nanti harus sesuai dengan tutorialnya tutorialnya saya simpan di deskripsi box kalau yang mau coba bisa dicoba saja teman-teman ya seperti itu oke itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini terkait informasi untuk Redmi Note 8 Pro yang saya coba tadi ternyata bisa di unlock untuk GPU settingnya Nah oke itu saja mungkin teman-teman ya di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.